Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe. Beberapa hari kebelakangan ini, ada beberapa kali orang telefon dan mesej saya. Mereka tanya tentang, adakah Anwar Ibrahim akan terperangkap di dalam situasi sekarang? Yaitu, mahu mengampuni Najib, mahu bebaskan Najib, ataupun mahu membebaskan Zahid Hamidi. Mereka bertanya kepada saya satu soalan yang agak sensitif dan agak berat juga kita mau jawab. Yaitu, adakah sekarang ini Anwar Ibrahim berada dalam tekanan yang besar? Yaitu, adakah beliau takut untuk kehilangan jawatan Perdana Menteri beliau? Jawaban saya mudah. Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim sebenarnya tidak ada sebab untuk takut kehilangan jawatan Perdana Menteri beliau. Kerana sebelum ini, Anwar Ibrahim sudah biasa bukan Perdana Menteri. Hanya keinginan beliau untuk membantu, mahu meriformasikan Malaysia, mahu membangun Malaysia, bahkan mahu memerangi rasuah, memperbaiki tata khulullah, kerajaan yang menurut Anwar Ibrahim telah rosak. Itu saja yang diinginkan oleh Anwar Ibrahim. Walaupun ada orang yang nak ugut, nak mahu beri tekanan, mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim tidak akan terpengaruh tentang perkara itu. Soalan-soalan mereka yang seterusnya ialah, sejauh mana beraninya Zahid Hamidi dan geng-geng penyokong-penyokong Najib Nur Razak, untuk mahu cuba menggunakan sentimen menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kerana kata mereka, kalau Amnu tarik sokongan Anwar Ibrahim boleh tumbang. Itu sangkaan, itu perkiraan para penyokong Tegar Najib dan juga Zahid Hamidi. Mereka cuba menggunakan kononnya, Zahid boleh menarik sokongan daripada menyokong Anwar Ibrahim. Tetapi ada satu fakta yang mungkin anda lupa, iaitu sejauh mana keberanian Zahid Hamidi untuk menarik sokongan tersebut. Kerana, kalau Zahid Hamidi menarik sokongan, persoalan besar ialah, mampukah kerajaan terbentuk baru, yang mana dianggotai oleh barisan nasional. Sebenarnya, untuk membentuk kerajaan, kalau barisan nasional atau Amnu menarik sokongan, tidak akan dapat bentuk kerajaan pun. Dia hanya boleh meruntuhkan kerajaan. Yang penting, penarikan sokongan Amnu adalah tidak akan dapat membentuk kerajaan. Saya akan suraikan kepada anda, mengapa kalau Amnu barisan nasional menarik sokongan, adakah kerajaan dapat dibentuk? Pada pendapat saya, tidak akan dapat dibentuk kerajaan. Kerana hanya boleh tumbang. Anwar mungkin boleh tumbang sebagai Perdana Menteri. Tetapi untuk membentuk kerajaan, jauh sekali. Jadi, dengan itu, saya fikir para pemimpin daripada Blok Borneo, GPS dan GRS, sudah tahu. Mereka bijaksana melihat. Mereka tahu, kalau mereka menyokong barisan nasional atau Amnu pun, mereka tidak akan dapat membentuk kerajaan. Persoalannya ialah, kalau barisan nasional dan Amnu keluar atau menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim, kerana kalau tidak diberikan pembebasan dan penarikan kepada tuduhan-tuduhan di Mahkamah Zahid Hamidi, adakah kerajaan terbentuk? Sebenarnya tidak. Persoalan mudah ialah, kalau Amnu menarik sokongan, mereka perlu mencari Perikatan Nasional yang sekarang ini mempunyai 74 ahli parlimen. Mereka perlu bergabung dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional mungkin boleh menerima barisan nasional atau Amnu. Tetapi persoalan dia ini, mudah saja. Dalam hal ini, oleh kerana Perikatan Nasional mempunyai jumlah ahli parlimen yang ramai, kerajaan baru yang mau dibentuk nanti pastilah akan diketuai oleh Perikatan Nasional atau Muhyiddin Yassin yang akan menjadi Perdana Menteri. Zahid Hamidi jauh sekali jauh panggang dari api untuk menjadi timbalan Perdana Menteri lagi. Kerana, kalau sekarang ini Anwar Ibrahim ditrol, diprovoke dengan keputusan Anwar Ibrahim melantik Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Bayangkan, sanggupkah Muhyiddin Yassin mendapat rol yang sama kalau melantik timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Itu yang persoalan dia. Selain daripada itu, dalam hal ini seperti yang saya sudah huraikan tadi, Perikatan Nasional mempunyai jumlah kerusi yang paling banyak kalau bergabung barisan nasional dan PN. dan pastinya yang akan menjadi Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin. Jadi, dengan ini, sediakan UMNO berketuakan Muhyiddin semula sebagai Perdana Menteri? Saya ulang sekali lagi, Anda jawab betul-betul. Sediakan UMNO berketuakan Muhyiddin semula? Walhal sebelum PRU 15, Anda pasti mengikuti. Bagi mereka yang peminat tegar politik, penganalisis politik, pemerhati politik, Anda masih ingat, pada waktu dahulu sebelum PRU 15, yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin, yang menyebabkan Muhyiddin Yassin letak jawatan siapa? Siapa? UMNO BN. Betul tak? UMNO BN lah yang menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin, sehingga Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan, dan UMNO juga lah yang telah melantik Ismail Sabriyakum sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Mereka lah yang menjatuhkan pengurusi Perikatan Nasional itu, lalu membuka laluan kepada Ismail Sabriyakum. Sekarang ini, kalau mereka tarik sokongan, adakah mereka sanggup meludah ke langit, kena muka sendiri dengan melantik semula, Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, yang telahpun mereka tarik sokongan sebelum ini? Yang mereka kata sebagai Perdana Menteri paling gagal, yang mereka kata Perdana Menteri yang paling lemah, yang mereka kata Perdana Menteri yang paling tidak berkebolehan, adakah mereka sanggup menelan semula kotoran-kotoran itu? Itu persoalannya. Jadi, dengan ini, berdasarkan dengan itu semua, meskipun barangkali Anwar Ibrahim berdepan tekanan, beliau tidak harus bimbang, apalagi takut, apalagi gunda-gulana, kerana UMNO mahu menarik sokongan, biarkan saja. Kerana secara logiknya, tidak mungkin UMNO bien berani atau sedia meninggalkan kerajaan perpaduan itu. Bahkan, jika UMNO secara sendirian berani menarik sokongan, Anwar boleh pula mendekati PAS atau bersatu untuk masuk dalam kerajaan bagi mengukuhkan lagi erti dan nilai perpaduan ke arah lebih inklusif. Anwar tak pernah ada masalah dengan Muhyiddin. Anwar tak ada masalah besar dengan PAS. Yang bermasalah besar dengan Perikatan Nasional adalah UMNO. Anda masih ingatkan, yang menjatuhkan Perdana Menteri Perikatan Nasional, UMNO. Yang menjatuhkan Perdana Menteri Perikatan Nasional menarik sokongan UMNO. Barisan Nasional. Nah, itu masalahnya. Jadi, logiknya, pasti UMNO bien tidak akan sekali-kali berani menarik sokongan. Akhirnya, akan melopong teruslah UMNO, terkontang-kontang sekiranya mereka berani menarik sokongan dan sendirianlah sebagai pembangkang. Dalam hal ini, apa yang Anwar perlu lakukan ialah bertindak selari dengan kemahuan majoriti rakyat dalam isu pengampunan Najib. Selain teruskanlah konsisten tanpa kompromi atau mengalah dalam komitmen memerangi rasuah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax